Intro Yeay balik lagi barengan sama Cooking with Chacha Kali ini kita jalan-jalan ke salah satu kebun kale rumah Kale adalah salah satu tanaman sayuran yang lagi populer saat ini Lantaran daun kale punya banyak manfaat buat kesehatan Jadi banyak olahan makanan yang terbuat dari daun kale Nah daun kale sendiri ini bisa ditanam di pekarangan rumah Dan dapat dipanen beberapa kali Salah satu olahan kale kali ini adalah kale crisp Kita simakin yuk videonya Intro Buat cara panennya gampang banget kok kawan-kawan Tinggal dipotong dari batang di deket daunnya Jadi cukup dipotong pakai gunting aja Jadi ini kale yang udah kita panen barusan Fresh banget kan? Nah sekarang kita mau pisahin antara tulang daun sama daun kalenya Karena tulangnya ini kan sedikit keras Jadi kita harus pisahin Caranya dengan digunting bagian tengahnya Seperti video di sini Nah kalau udah gak ada tulangnya kayak gini Kita tinggal potong-potong kecil-kecil Ukurannya disesuaikan aja ya kawan-kawan Abis itu tinggal cuci daun kalenya yang udah kita potong-potong Lalu tiriskan Setelah itu kita panaskan minyak secukupnya Ini minyaknya harus bener-bener panas ya kawan-kawan Jadi kita pakai api yang cukup besar Nah buat ngegoreng ya Karena kalian menggunakan air Jadi kita harus super hati-hati banget Seperti penutup kayak gini Biar minyaknya gak lonceng loncat Nah setelah si suaranya tidak terlalu berisik Kalau ini tangannya udah siap untuk diantar Jadi dia udah kering Nah abis ini kita tinggal nunggu kering aja Abis itu ditiriskan Sampai minyak-minyaknya bener-bener turun dan kering Bisa lihat kan hasilnya kawan-kawan Ini tuh udah kering banget Dan rasanya tuh gak jauh beda sama onigiri Yang sering dibikin buat nasi Jepang Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax